Terima kasih. Dan novelnya udah dari mana ya? Mungkin ada gak sih karakter atau apa dari Raya ya? Dari Raya yang mirip sama karakter pribadi? Suka nulis, semi melankolis, terus suka menyendiri, suka mengumum, mungkin sih ya? Saya suka nulis. Sama sama tokohnya. Belum terlibat di KBP ini, kalau KBP ini, ketika terlibat, butuh pengulangan lagi? Butuh pengulangan maksudnya apa? Oh maksudnya? Begitu terlibat sih lebih langsung ke screen ya. Karena PR-nya aja dari senari itu udah cukup banyak gitu. Di belakangan ini kami banyak mengolah, banyak aktifkan, banyak mencari pemahaman terhadap senari yang kita syuruh. Sebagai proyek pertama kalian menjadi pasangan? Sebagai pasangan? Ya, tapi kita sebenernya pernah bertemu di sebuah proyek yang belum rilis ya? Betul. Kembangun kemiskinya gimana sih buat kalian? Itu, dengan proses alidik, ngobrol. Santai aja sih sebenernya. Jadi gak ada metode, tak seperti ini. Harusnya banyak ini, jadi beneran ketemu, ngobrol, dan kita juga reading baru-baru ini ya? Iya, baru-baru ini. Jadi kan ngobrol aja, ngobrol di luar script, ngobrolin tentang script, karakter, banyak bercanda juga. Kan kalau aku baca sedikit reviewnya di Google-nya, mungkin cerita ini tuh menceritakan dua orang yang punya masa lalu, yang lalu punya masa lalu dan juga dia kabut keduyok. Mungkin kalau kalian sendiri ada gak sih pengalaman masa lalu yang mungkin menyukupinya? Oh, ada nih. Mestilah. Tapi maksudnya kita ceritain Jawa. Kita cerita filmnya aja ya. Iya. Tadi kan Semat bilang bahwa sangat menyukain New York gitu. Yang paling suka apa sih ketika di New York? Vibe-nya kali ya. Apa namanya New York itu kan tempat pertemuan begitu banyak kultur, budaya, dan orang kesana itu untuk mengadu nasib, dan itu kota yang bisa menerima segala macam jenis orang rasanya. Jadi emang sebuah pertanyaan inik sih. Tetap punya kepikiran gitu pengen pindah ke New York? Kalau putih, mau jadi? Jadi pertama kali ke New York. Jadi beneran excited banget. Happy juga disana-sana. Nah, plus pendekan juga sih. Enggak, bukan. Karena yang syuting, plus jet lag. Untuk mendalami karakter, kalian lakukan apa sih selain reading gitu? Mungkin ada riset atau apa lagi? Kebanyakan tokoh-tokoh di film ini sebenernya sudah, apa ya, bisa kita kenali dari, apa namanya, karakter-karakter yang lantas keliling, terus juga jenis, tentu saja imajinasi, tiapkan apa yang berlataskan dengan kubu. Jadi sebenernya itu aja sudah lebih dan cukup untuk kami untuk mencari kerja. And for the international viewers, maybe there is essential that can be expected from this movie? Bahwa dia itu mungkin komputer yang bisa menjawab ya, tapi tentu saja ya, kita ingin sekali penonton. Nah, pemaja bukunya bisa nonton, dan pecinta film Indonesia bisa menonton. Mungkin tantangan yang memerankan karakter masing-masing apa sih? Tantangan yang karena ini itu sebenernya novel ya. Jadi sudah ada tokohnya di ceritanya, bagaimana membuat tokoh yang sudah hidup menarik, dan karakternya sangat bagus. Ini bisa di munculkan atau bisa dihaliwanakan dalam film, dan tentu bagian kami adalah untuk acting gitu. Jadi dialog-dialog itu bisa dihidupkan melalui acting. Tantangannya di sana. Ada persamaannya atau perbedaannya dengan masing-masing dalam film? Sama, tadi saya sama Suga Bior. Aku suka nulis, suka menop, suka menyendiri, terus semi-semi melankolis gitu. Sama gak gak ya? Kalau ketinggiannya mungkin sama gak dengan Pak Nikol? Suka? Enggak, bener. Saya kebetulan kebunusan jurusan arsitektur. Jadi bisa relate juga dengan driver yang adalah seorang arsitektur. Ada masukan yang kalian berikan dari sikit cerita gak sih? Pasti ya, Putri memberikan masukan, pasteti, semua, dan penulis. Ya itu kan dinamika dalam berkari itu pasti ya saling memberikan ide masukan. Gak kesempatan. Itu untuk penampilan detail ini, rambutnya lokal tersebut ini? Ya. Emang permintaannya seperti itu atau? Sebenarnya sih gak ada yang spesifik permintaannya seperti apa. Cuman tentu ada aksen-aksen lain nanti yang akan diberikan selain rambut. Kalau Kak Putri mamput? Rambut akan pendek juga, Kak? Iya, akan sama seperti ini. Kalau begitu, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi press conference filmnya lagi. Amin. Terima kasih.